Intro Berikutnya adalah Emiten Industri Dasar PT Steel Pipe Industry of Indonesia TBK Membukukan kinerja positif sepanjang kuartal 3 tahun 2019 Emiten berkode saham ISSP ini membukukan pendapatan usaha sepanjang kuartal 3 tahun 2019 sebesar 3,6 triliun rupiah Tumbuh 6,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018 senilai 3,38 triliun rupiah Sementara itu laba perseruan periode Januari hingga September tahun 2019 juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 686,61 persen Menjadi 122,24 miliar rupiah dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai 15,54 miliar rupiah Kemudian dari perolehan debt to equity ratio perusahaan pada kuartal 3 tahun 2019 mencapai sebesar 1,22 kali Dari raihan liabilitas dan ekuitas yang masing-masing senilai 3,7 triliun rupiah dan 3,03 triliun rupiah Dibandingkan capaian kuartal 3 tahun 2018 sebesar 1,22 kali Dari raihan liabilitas dan ekuitas yang masing-masing senilai 3,57 triliun rupiah dan 2,91 triliun rupiah Adapun pada tahun ini manajemen steel pipe berencana akan menganggarkan belanja modal sebesar 50 miliar Dari rupiah hingga 60 miliar rupiah untuk membangun dua gudang atau depo baru di wilayah Sumatera dan Sulawesi Dan berikut adalah pergerakan saham ISSP beberapa bulan terakhir Di bulan Agustus saham ISSP berada di level 112 lalu pada bulan September 2019 naik 131 Kemudian di bulan Oktober berada di level 208 Sementara itu saham ISSP mengalami penurunan di bulan November di level 179 Kemudian di bulan Desember berada di level 184 Dan di bulan Januari berada di level 168 per lembar saham Secara kumulatif saham ISSP mengalami kenaikan sebanyak 47,37%